Hai semuanya balik lagi sama aku Ica di Nike United Fashion kali ini aku bakal bikin review lagi dan first impression about the NYX yang stay matte but not flat liquid foundation foundation ini aku beli di Metro apa Sogo gitu aku lupa ini harganya Rp 160.000 ini aku dapetnya warm beige ini dipilihin sama mbak-mbaknya tapi ini terlalu gelap buat aku terus di sini claimsnya itu oil free water base full coverage mineral enriched sama matte finish nanti aku bakal kasih thoughts aku buat lima claims ini di akhir videonya bakal kasih demo cara aku pakai ini kayak gimana dan nanti juga aku bakal kasih review-review pas aku pakai foundation ini so keep on watching Oke ini aku udah lihat aku aku pakai tru dong biar aku gampang ke foundationnya kita bakal ngeaplikasiin si foundation ini setengah pakai sponge setengahnya pakai buffing brush kita mulai yang sebelah sebelah kanan pakai yang sponge ini udah aku bahasain sponsnya jadi dia udah makin gede sama seperti itu aku bakal coba pakai satu satu kali di palm nih gitu nih segini jujur aku tuh jarang banget pakai foundation jadi ini salah satu foundation pertama aku kalau waktu itu aku pernah beli foundation cuman buat wih sudah doang juga pertama kali aku aku nyoba real tekniknya biasanya aku pakai yang masih ambis yuko kali ini aku pakai primer karena aku bener-bener mau ngetes foundationnya dan aku juga nggak bakal pakai concealer makanya bakal ngeblok di bawah mataku oke udah yang sebelah kanan pakai sponge sekarang kita coba yang sebelahnya kemudian dia juga feels kayak nggak terlalu heavy gitu dia take consistency gitu sih menurut aku dan aku lebih suka ngeaplikasiinnya pakai ini kali ini kan aku udah bilang ke dia aku nggak bakal pakai concealer nggak bakal aku juga nggak pakai primer tapi aku tetap set pakai bedak karena aku nggak suka gitu kalau aku nggak nge-set maksudku pakai bedak jadi aku bakal nge-setnya pakai bedak ini Maybelline yang clear smooth face powder yang light gitu terus aku bakal nge-selesein muka aku dulu makeup mukaku terus aku bakal cek back ke kalian hai aku udah pakai semua makeup aku masih aku cuma pakai mascara terus eyeliner bawah mata blush terus highlighter dikit sama lipstick jadi gini hasilnya tuh tadi aku juga udah set pakai bedak terus karena menurut aku ini tuh foundationnya terlalu gelap agak terlalu gelap buat paka aku jadi aku agak-agak aku aku kasih badana powder di high point of my face gitu jadi dia kelihatannya enggak terlalu gelap di aku terus pas diaplikasiin bedak dari tuh kan aku tadi kan aplikasiin yang Maybelline dulu baru kasih badana powder kan dan itu tuh enggak enggak cakey gitu hasilnya jadi dia kayak enggak enggak numpuk gitu sih terus aku overall aku suka sama foundation foundation NYX ini aku mungkin aku akan kalau pergi-pergi kali aku pakai dia agak memperlihatkan dia agak pasuk ke dry patches aku gitu dia agak-agak kelihatan gitu dry patches aku tuh udah dimana terus karena aku enggak pakai primer kali ya jadi itu muka aku enggak enggak kelihatan kayak smooth gitu loh kalau kalau lihat langsung gini kayak bener-bener gini ngeliatnya mungkin kelihatan tapi kalau dari kamera kayaknya enggak kelihatan gitu bakal pakai ini seharian nanti bakal aku slip-slipin video atau foto pas aku pakai ini oke sekarang udah jam 4 lewat 22 aku udah pakai foundationnya kayak 4-5 jam gitu terus tadi aku udah sempat keringatan banget karena aku main panas-panasan terus tapi aku enggak tetap pakai udang tapi aku pakai ini nih kertas ini apa sih namanya oke ini tuh yang ini enggak tahu namanya apaan dia kata di klaimsnya oil free tapi mungkin gara-gara aku kerengetan jadi kayak rasanya kayak tumpahan minyak goreng gitu tapi kayaknya ini masih bagus gitu sih ya oke tapi ada minyak itu sih menit aku aku udah enggak betah tapi aku usahakan ngakai terus oke banyak keinggiran jelek cioè Hai Sekarang check back terakhir aku sekarang itu jam draw 45 itu udah malem aku baru pulang So, ini muka aku Setelah udah kayak mau 12 jam aku pake ini Udah 11 jam ya kira-kira 11 jam loh Wow! Udah oily Banget, super Kayak udah minyak goreng banget Sebenernya masih enak, tapi kayak Akunya gak betah gitu Rawat aku udah keliatan Terus merah-merah aku juga udah lumayan Tapi gak terlalu, tapi udah lumayan Gitu loh, kalo udah kelamaan Bikin muka kita jadi super dewy gitu Tapi tuh disini tuh kayak highlighter aku tuh Masih ada Terus tadi, pas aku bawa wudu Aku tuh gak habis wudu nih Aku gak ngelap muka aku pake pisu Karena aku takut gitu sesuatu terjadi Hal disini kan claim-nya Oil free Tapi ya karena udah 11 jam Ya maklumin aja sih Terus Udah gak matte finish juga Karena tadi aku juga sempet Kemarin panas-panasan gitu Jadi kayak udah keringetan Ngucur Jadi aku lumayan suka sama foundation ini Mungkin ini adalah satu foundation Yang bisa menarik hati aku Karena biasanya aku gak pernah pake foundation Kalo emang kalian suka pake foundation Mungkin ini bakal nyaman banget di kalian Tapi kalo kalian gak begitu suka pake foundation Kayak aku Ini juga lumayan nyaman Lumayan Masih berasa tapi pake foundationnya Tapi gak terlalu So Aku bakal ngasih nilai foundation NYX ini Itu 8,5 dari 10 Yeayy Pokoknya aku sangat impress Berasa foundation ini Karena biasanya aku tuh gak suka banget pake foundation Ini aku udah gak nge-review lipstick lagi Tapi abis ini aku bakal bikin lipstick hole buat kalian Yeayy Jangan lupa cek blog 1920vision Kalo kalian mau ngeliat review yang lebih panjang Yang lebih detail Lebih detail Lebih lengkap Lebih-lebih segalanya Pokoknya kalian cek blog 1920vision.com Oke Don't forget to like and subscribe ke channel kita Jangan lupa follow another social media kita Instagram dan Twitter Jadi Segini aja Review dari aku Semoga berguna buat kalian semoga Semoga kalian juga suka sama reviewnya Dan bermanfaat juga So Thanks for watching Bye Bye Bye